Apa itu angin? Angin adalah udara yang berembus dari daerah pertekanan maksimum ke daerah pertekanan minimum Jadi, angin adalah udara yang bergerak Wow, akhirnya aku tahu Kapan kah angin darah dan angin laut terjadi? Angin darah terjadi saat malam hari Di mana suhu di daratan lebih cepat turun dibandingkan suhu di laut Sehingga tekanan udara di atas permukaan laut lebih rendah daripada di daratan Angin bertiap dari tempat yang bertekanan tinggi ke tempat yang bertekanan rendah Oleh karena itu, terjadi hembusan angin dari darat dan ke laut Perisiwa ini dinamakan angin darat Sehingga pada malam hari merupakan saat yang tepat bagi nelayan untuk pergi melaut mencari ikan Karena terjadi hembusan angin dari darat ke laut Angin laut terjadi pada siang hari Di mana suhu di daratan lebih cepat naik daripada suhu udara di laut Tekanan udara di daratan lebih rendah dibandingkan tekanan udara di laut Sehingga terjadi hembusan angin dari laut ke darat Perisiwa ini dinamakan angin laut Pada kesempatan ini, nelayan memanfaatkan untuk pulang ke darat Angin darat dan angin laut adalah contoh berpindahan panas secara konveksi Terima kasih telah menonton!